Terus katanya dia punya klaim mencerahkan, menurut gue sih dia emang tone up, tapi... Hi everyone, welcome back to my youtube channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi tanpa banyak cincong, hari ini gue pengen nyobain foundation dan concealer-nya Wardah yang baru. So, kalau kalian penasaran apa pendapat gue tentang dua benda ini, just keep on watching. Anyway, jangan bingung kalau settingan gue sedang di pohon-pohon, karena emang gue tuh sengaja pengen ada matahari aja. Karena matahari kan cahaya natural tuh, jadi kita bisa lihat ini tuh kalau cahaya natural kayak gimana dia. Nah, di sini gue punya Wardah Lightning Liquid Foundation, ini yang nomor 02, yang beige. Sama concealer-nya juga nomor 02, yang beige. Ini gue beli di shopping-nya Tokopalugada, harganya Rp40.000 sama Rp37.000 gitu. Dan sekarang kita coba aja produknya. Nah, guys, kalau kalian bisa lihat itu packaging-nya lucu banget ya. Plastik, simple, travel-friendly. Gue sih suka sih. Nah, kalau kalian bisa lihat, itu tuh teksturnya rada cair gitu ya, guys. Jadi harus pelan-pelan. Nah, ini adalah ketika kalian pakein ke wajah. Dia tuh coveragenya medium to full, jadi kalau kalian mau build up bisa banget untuk jadi full coverage. Nah, terus ini ringan banget di wajah karena teksturnya yang agak cair tadi. Nah, kalau kalian bisa lihat, itu tuh warnanya lebih putih daripada kulit gue. Sekarang ini concealernya. Dia tuh concealernya lebih kayak coverage-nya bagus banget gitu. Lebih tebel daripada si foundation. Kayak semua dosa di wajah kalian tuh kayak terhapus gitu loh. Kayak wow banget. Nah, kalian bisa lihat, mata panda gue tuh bener-bener ketutup banget. Dan ini hasilnya setengah muka, udah pake foundation dan concealer. Guys, gue udah selesai pake foundation dan concealernya. Ini dia hasilnya. Ini gue belum set pake apa-apa, belum pake bedak, belum pake segala macem. Ini mau gue rapiin dulu makeup gue, tapi gue pengen nunjukin kalian. Ini tuh hasilnya matte, tapi nggak matte-matte banget gitu loh. Matte natural gitu. Coverage-nya medium to full. So far cuma itu yang gue liat. Saat ini, so far gue masih suka sih. Tapi nggak favorit banget. Ini emang nutupin semua bekas jerawat gue. Terus mata panda gue juga ketutup. Ini bekas-bekas jerawat udah-beredah ketutup ya. Oke, ini tuh jam 12-an. Nanti gue akan kembali lagi ke kalian untuk check-in sekitar jam 3 atau jam 4-an. Biar kita lihat gimana hasilnya setelah beberapa jam pemakaian. Check-in ini udah jam 4 sore. Berarti ini udah 4 jam pemakaian. Kalo di gue sih, minyak masih kekontrol banget ya. Kayak masih bagus. Ntar gue update lagi. Oke guys, ini adalah last check-in. Ini tuh jam 8-an. Kalo masih bisa liat ya, ini tuh masih coverage-nya masih oke banget. Berarti ini udah 8 jam gue pake. Minyak sebenernya juga terkontrol sih. Cuma nggak banyak gitu loh. Maksudnya nggak oke-oke banget. Cuma masih kekontrol. Di bagian bawah mata gue sini, creasing kalo kalian bisa liat. Tuh. Sini juga. Ini gue tanpa tajam sama sekali ya dari tadi pagi. Tapi yang paling creasing cuma di bawah mata doang sih. Ini di sini. So far yang lain nggak. Besok kita review ya. Karena ini gue udah ngantuk. Gue mau tidur dulu. Nah itu dia tadi. Tes ketahanan dari Wardah Lightening Liquid Foundation dan Wardah Lightening Liquid Concealer ini. Sekarang kita masuk aja ke reviewnya. Ini yang pertama gue akan review dari foundationnya dulu ya. Foundation Wardah yang baru ini. Harganya itu sekitar Rp47.000an. Ini gue beli di Toko Palu Gada di Shopee-nya. Dia punya neto 25 mili. Jadi nggak banyak dan nggak dikit. Jadi kayak pas aja gitu. Travel friendly juga. Dia ini punya 4 shade. Tapi gue pilih yang nomor 2. Yang beige. Dan dia punya claim 12 jam. Long lasting formula. Jadi ini katanya bisa bertahan di kulit kita selama 12 jam. Nah menurut gue foundation ini itu coverage-nya medium to full ya. Jadi ketika kalian oles sekali. Dia tuh nggak terlalu nuntup banget. Tapi setelah layer kedua. Dia udah bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat. Noda-noda di wajah kita. Jadi tuh ini coverage-nya oke banget menurut gue. Jadi tetep bisa natural. Ataupun kalian juga bisa dempul. Jadi ini kayak bisa di build up gitu loh. Terus yang nomor 2. Beige ini menurut gue di gue sih agak keterangan ya. Mungkin gue harusnya nomor 3 kali ya. Tapi dia tuh kayak oxidize gitu. Jadi tuh nggak lama pas dipake. Pas dipake tuh kan kayak putih banget gitu. Tapi setelah 5-10 menit. Dia tuh kayak langsung nyatu ke warna kulit kita gitu. Tapi so far di gue sih masih agak keputihan. Tapi oke lah. Karena masih bisa ditiban pake bedak yang tonenya agak lebih gelap dari foundationnya. Untuk hasilnya dia tuh matte. Tapi hampir satin gitu loh. Jadi tuh kayak natural matte gitu. Jadi tuh dia kayak di tengah-tengah gitu loh. Bagus sih hasilnya tuh finishnya kayak bagus banget gitu. Di kulit kalau kalian bisa liat. Ini gue juga pake si Wardah ini ya. Terus katanya dia punya klaim mencerahkan. Menurut gue sih dia emang tone up. Tapi bukan yang putih banget gitu loh. Tapi kayak mencerahkan dikit aja. Nanti kan maksud gue. Nah terus dia untuk kontrol minyaknya sih di wajah gue oke ya so far. Karena kalau kalian liat di video awal. Itu tuh gue udah pake selama 6-8 jam gitu kan. Nah minyak di wajah gue tuh kayak terkontrolnya bagus banget pake si foundation ini. Terus juga dia setelah 6 jam juga belum kayak pecah-pecah gitu. Makeup gue kayak gak krising. Cuma pas udah malem tuh emang di bagian mata. Mata agak kayak memudar gitu. Tapi it's okay. Gak apa-apa banget. So far gue suka sih sama si Wardah foundation ini. Mungkin kalau gue disuruh kasih nilai 7 persepuluh. Nah lanjut sekarang kita akan ngebahas concealer-nya. Nah concealer-nya ini harganya cuma 30 ribuan gitu. Cuma gue lupa sih kayak 37 ribuan kalau gak salah. Ini tuh netonya 7 gram. Jadi tuh ini sebenernya gak kecil. Gak gede juga ya. Jadi kayak pas banget aja gitu. Kayak gini. Travel friendly. Sekali lagi. Untuk coverage dari concealer-nya ini bener-bener TOP-BGT ya guys. Karena tuh ini bener-bener tebel. Kayak sekali oles tuh dia langsung nutup gitu. Coverage itu lebih luar biasa daripada si foundation-nya tadi. Terus pas gue pakein di bagian merah-merah di muka gue. Noda-noda. Terus mata panda gue. Itu tuh bener-bener langsung ketutup gitu. Jadi menurut gue sih untuk ukuran. Harga concealer 37 ribu ini udah oke banget ya. Ini sama gue pake yang warna nomor 02. Yang beige. Karena menurut gue nomor 1 tuh pasti akan keputihan banget di gue. Jadi gue pilih nomor 2. Dan ternyata bener nomor 2 ini warnanya emang warna gue banget gitu. So far sih gue suka banget sama kedua produk Wardah yang baru ini. Karena ya affordable terus juga bagus di kulit gitu loh. Kayak bener-bener pas udah dipake lama dia tuh masih kayak stay banget gitu di muka. Dan pilihan warnanya juga banyak. Ini foundation-nya tuh kayak ada dari yang putih banget sampai yang gelap juga ada. I think kalian harus coba juga nih si Wardah yang baru ini. Oke kayaknya itu doang ya review gue tentang si Wardah Lightening Liquid Foundation dan Liquid Concealer ini. Karena emang begitu aja. Menurut gue untuk foundation-nya itu bisa gue kasih bintang 7% dan concealernya bisa gue kasih bintang 9% karena emang concealernya lebih bagus daripada foundation-nya. Dan gue suka sama concealernya. Oke guys sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax